Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat Amin, amin, amin Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe dan memberikan komentar positif Itu membuat kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi Terima kasih, terima kasih, terima kasih Dan kali ini kita akan bicara soal prediksi laga Indonesia melawan Jordania Yang akan berlangsung di ajang kualifikasi Piala Asia 2023 Bro Ipung, bagaimana nih riwayat Jordania berlaga di ajang Piala Asia selama ini? Iya, memang kalau kita melihat pada sejarahnya ya Sejarah sejak Piala Asia ini bergulir dari tahun 1956 di Hong Kong Itu kan kalau nggak salah sampai dengan tahun sekarang Ini sudah mau berjalan ke 13 kali edisi Nah, keikut sertaannya Jordania di Piala Asia Emang terhitung baru 4 kali nih bro Baru 4 kali mereka dari 13 edisi baru 4 kali Tapi secara prestasi mereka juga boleh dibilang lebih berprestasi ya Kalau kita melihat dibandingkan dengan tim Indonesia untuk ajang di Piala Asia Mereka pernah mencapai quarter final ya Artinya perempat final di tahun 2004 dan di 2011 Dan mereka juga pernah sampai di fase grup di 2015 gitu loh bro Nah, itu artinya memang kekuatannya Jordania ini harus diwaspadai ya Apalagi tim-tim dari Asia Barat ini memang terkenal agak ini ya Agak liat dan agak ulet kalau bertanding melawan tim-tim dari Asia Tenggara Dan biasanya tim-tim Asia Tenggara ini agak kerepotan Mengingat mereka memang punya postur tubuh yang juga cukup bisa diandalkan lah ya Untuk pertandingan bola-bola atas misalkan Seperti itu bro Apakah Indonesia pernah berlagam lawan Jordan bro? Seingat saya belum ya bro ya Tapi di ajang resmi saya rasa belum pernah Indonesia berlagam ketemu dengan Jordania Tapi memang dalam sejarahnya Indonesia juga kan baru 4 kali nih Selama pergelaran Piala Asia Baru 4 kali Indonesia ikut serta gitu loh Dan keikut sertaan Indonesia terakhir itu terjadi waktu Indonesia menjadi tuan rumah bersama Karena pada saat itu di tahun 2007 Piala Asia ini digelar di beberapa negara untuk fase grupnya gitu loh Dan Indonesia kebahagiaan untuk fase grup di tahun 2007 gitu loh bro Dan itulah prestasi dan partisipasi Indonesia terakhir di Piala Asia Dan Indonesia selama 4 kali berpartifasi di Piala Asia Belum pernah lolos dari fase grup gitu loh bro Mudah-mudahan kali ini Indonesia bisa untuk pertama kalinya melewati ya Betul Tolos ke babak selanjutnya dari fase grup Iya memang yang kita harapkan dari pertandingan melawan Jordania Paling tidak ini ada ini ya Ada harapan atau ada poin yang bisa dikumpulkan dari pertemuan dengan Jordania Entah itu bisa berlangsung seri atau bahkan menang Walaupun kita juga semua kalau melihat hasil dengan Kuwait Bukan tidak mungkin Jordania punya nasib yang sama dengan Kuwait nanti Kalau melawan Indonesia gitu loh bro Amin amin Bro kira-kira Indonesia seperti apa akan menghadapi Jordania nanti Iya Kita memang kan waktu melihat pertandingan melawan Kuwait Itu memang di awal pertandingan terlihat bahwa Indonesia lebih berhati-hati ya Dengan menempatkan 5 pemain di jantung pertahanan Di situ ada Rahmat, ada Fahruddin, Elkan, Rizky Dido, dan Farhan gitu loh Saya pikir komposisi pemain di belakang itu akan sama ya Terkecuali kondisi Asnawi sudah bisa fit bermain Kemungkinan Rahmat Irianto akan dinaikkan sebagai gelandang Dan posisi Asnawi kembali ditempatkan di wingback kanan gitu loh bro Nah kemudian untuk di tengah kita juga kan melihat bagaimana Mark Klok Kemudian Riki Kambuaya dan Stefano Liripali itu juga kan bisa bermain dengan cukup lumayan gitu Terutama Mark Klok ya yang saya pikir salah satu bintang permainan pada saat melawan Kuwait adalah Mark Klok ya Nah dalam hal ini Mark Klok juga tetap harus berposisi sebagai gelandang bertahan Sebagai jangkar dan penghubung antara lini pertahanan dengan ini tengah gitu loh Dan kalau misalkan Rahmat Irianto ini kemudian dimainkan sebagai pemain tengah Dia mungkin akan bisa mengisi posisi yang tadinya diisi oleh Stefano Liripali Begitu dan biasa bisa terjadi bahwa yang ditempatkan ini bukan Stefano Liripali Tapi Riki Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Mark Klok gitu loh Dan di depan itu kan dua ini ya Menyisahkan dua pemain Nah apakah komposisinya masih sama seperti waktu melawan Kuwait yaitu Sadil dengan Irfan Demi katakanlah untuk memberikan efek kejut pada saat Witan masuk gitu loh Nah ini bisa juga dilakukan seperti itu Walaupun sepertinya pemain-pemain Jordania juga melihat bahwa hasil Kuwait dengan Indonesia seperti itu Mereka juga tidak akan berani secara frontal melakukan serangan-serangan langsung gitu loh Karena yang dikhawatirkan adalah serangan-serangan balik dari tim nasional Indonesia gitu loh Nah kalau dari sisi prediksi hasilnya seperti apa? Apakah tadi benar nih memenangkan laga? Tentu gini, saya juga melihat bahwa Jordania juga bukan tim yang secara skill atau prestasi berbanding Indonesia Itu gapnya juga tidak terlalu jauh ya saya lihat Apalagi kemarin kalau melihat hasil kualifikasi Piala Asia menuju ke Qatar Itu justru Kuwait kan ada di atas Jordania gitu loh Nah walaupun mereka dua tim ini masih di bawah Australia gitu loh ya Tapi paling tidak ini adalah gambaran bahwa yang lebih punya Ini kan update ya, ini adalah prestasi terupdate terkini mengenai kekuatan di grup A ini ya Di situ Kuwait pada saat kualifikasi bisa di atas Jordania Artinya Indonesia juga sangat mungkin untuk bisa mengalahkan Jordania kali ini Walaupun Walaupun gini, saya pikir Jordania akan lebih berhati-hati melawan Indonesia Karena mereka juga tidak ingin mengalami pengalaman yang sama seperti Kuwait gitu ya Yang terbawa alur permainan Indonesia, mereka menyerang, kemudian ada counter attack yang ternyata Counter attack Indonesia memang sangat tajam gitu loh Ini yang harus di, yang sepertinya akan diwaspadai oleh mereka Oke 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 Ada kemungkinan strategi yang lain gak dari STI? Nah ini yang saya khawatirkan sebetulnya ya Ada sebuah handicap ya Saya melihat ini adalah handicap pemain timnas Indonesia Pada saat berkanding melawan tim yang melakukan pressure Dari sejak awal Kemudian mereka sepertinya mensterilkan ya Pemain yang memegang bola Kemudian ada yang membayangi Tapi pemain-pemain yang katakanlah tim nasional Indonesia lain Yang berusaha menempati posisinya juga kemudian Mendapatkan pressure Ini sepertinya menjadi handicapnya pemain Indonesia Sepertinya ini yang akan dilakukan oleh Jordania Mereka akan melakukan pressure terhadap pemain-pemain Indonesia Dari sejak awal Karena mereka tidak ingin Membiarkan pemain-pemain Indonesia membawa bola Begitu Karena Apa namanya Kalau Indonesia diberikan keleluasaan Untuk mempunyai ruang Yang terjadi adalah Indonesia bisa melakukan counter attack gitu loh Itu yang harus diwaspadai Kemudian ini juga Salah satu boleh dibilang Kebiasaan ya Habit pemain-pemain Indonesia adalah Kebiasaan terlalu sering mendribel bola Ini juga harus mulai dikurangi ya Karena kebiasaan mendribel bola Tanpa melihat posisi temannya yang sudah Dalam posisi-posisi siap menerima UNPAN Ini akan lebih mudah di Di ini ya Disterilkan Lebih mudah diantisipasi gitu loh Dan ini akan sangat menguras energi sebetulnya Memang kalau kita melihat bahwa Salah satu skill pemain Indonesia adalah Mereka punya gerakan-gerakan yang sangat luas ya Gerakan-gerakan yang kadang-kadang sulit diantisipasi Kalau one on one gitu ya Karena Indonesia Pemain Indonesia sangat Sangat skillful Dalam hal penguasaan bola Dalam hal seperti contohnya Sadil Witan Egi Itu mereka adalah pemain-pemain yang terampil dengan memainkan bola Nah itu yang Tapi Kalau melawan tim-tim yang melakukan pressure yang seperti ini Itu tidak bisa dilakukan gitu loh Tetap Harus pemain yang Katakanlah Backup Untuk melakukan transisi Itu harus Sudah mencari ruang gitu loh Ruang-ruang kosong Dan Ini harus ada kecepatan dalam mengambil keputusan Untuk memberikan Umpan gitu loh Dan Salah satu juga kelemahan tim Indonesia Dalam hal passing Passing ini juga Menjadi problem Dan ini harus diperbaiki gitu loh Karena percuma Kalau Passingnya juga gak benar Gimana Sangat menyulitkan teman-temannya Yang akan menerima umpan gitu loh Dan Ini juga menjadi tidak produktif Kalau kita melawan tim-tim Yang melakukan pressure Gitu loh bro Oke bro Setelah kita Menang melawan Kuwait Kan tentu ada semangat yang Wah Apa ya Percaya diri yang Tinggi ya Betul Apakah Percaya diri ini Akan membawa Tim Indonesia menjadi Lebih pede Mengalahkan Jordan Atau minimal Saya sih sebenarnya berharap Menambah semangat untuk Meraih kemenangan Betul Jadi Memang kalau kita Melihat pada momentum Saat ini momentum Sedang berpihak kepada Indonesia Karena Kebetulan sekali Lawan yang dihadapi Indonesia Mungkin adalah lawan yang berat ya Di awal Tantangan awal Tim yang berat Tuan rumah Mereka bisa kalahkan Itu satu poin yang paling penting Berbeda dengan Jordania Jordania bermain di pertandingan pertama Melawan tim yang paling lemah Jadi efek psikologisnya berbeda Gitu loh Nah Momentum ini bisa Saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia Karena mereka berhasil Melawati tantangan yang berat Tantangan cuaca Tantangan tim tuan rumah Gitu loh Ini Dua hal yang Yang menjadi Bisa menjadi Pembeda Dalam sebuah pertandingan ya Nah Ternyata Indonesia Bisa melewati itu Nah Jordania Melawan tim yang Paling lemah Dan Kalau kita melihat Pada komposisi Pertandingan-pertandingan Di grup A ini Justru Komposisi Komposisi pertandingan Yang akan dilakukan oleh Kedua tim Paling diuntungkan adalah Tim Indonesia Karena Di awal Indonesia melawan tim berat Dan menang Berbeda dengan Jordania Jordania akan melawan Indonesia Tim yang boleh dibilang Saat ini mungkin berimbang Gitu ya Saya katakan bahwa saat ini berimbang Dan Di pertandingan terakhir Dia akan melawan tim yang sangat Yang berat Yaitu Kuwait Kuwait sendiri tentu Melakukan evaluasi besar-besaran Terhadap Kekalahan melawan Indonesia Tentu dia juga tidak ingin kalah nih Melawan Jordania Karena Sekarang Kuwait Sasarannya adalah Menang di dua pertandingan terakhir Melawan Nepal Dan melawan Jordania Berbeda dengan Indonesia Katakanlah ya Kalau Indonesia pada saat Berkanding melawan Jordania Saat ini Katakanlah bisa Seri aja Ini yang terburuk Saya melihat Skenario terburuk Mungkin seri saat ini ya Indonesia di pertandingan terakhir Melawan Nepal Gitu loh Nah Sedangkan Jordania Kalau dia Seri melawan Indonesia Perkandingan dia Terakhir melawan Kuwait Yang pasti akan habis-habisan Gitu loh bro Kayaknya akan seru ya Lagah di Kuwait Lawan Jordania Ini sangat Jadi seperti hidup mati Iya Sangat menguntungkan Indonesia Sebetulnya Karena Beruntung Bukan beruntung ya Sebuah Pencapaian yang bagus Bahwa Indonesia Di pertandingan pertama Menang Melawan Kuwait Itu Kuncinya disitu Sebetulnya Oke Mudah-mudahan Indonesia Kembali meraih Kemenangan melawan Jordan Walaupun Jordan ini Secara Ranking FIFA nya Jauh Lebih tinggi Kalau tidak salah Di 90-an ya Tetapi ternyata Di Piala Dunia Kemarin Kualifikasi ya Kualifikasi Piala Dunia Justru Jordan Di bawah Kuwait Betul Betul bro Jadi Sebetulnya Kalau melihat Dari hasil Seperti itu Harusnya Indonesia Bisa mengalahkan Jordan Wah Menarik kali ini Bisa Mudah-mudahan Kita doakan ya Kita doakan aja Sebagai penonton Memberikan support Dalam bentuk doa Oke Sobat Bola Itulah obrolan kita Mengenai prediksi Laga Indonesia Melawan Jordan Yang akan berlangsung Besok Mudah-mudahan Indonesia Bisa meraih kemenangan Menurut Sobat sendiri Kira-kira laganya Akan seperti apa Silahkan tulis di kolom komentar Sementara Sekian dulu Obrolan kita Di video kali ini Kita lanjut di video Yang akan datang Sampai jumpa lagi Bye Thank you bro Thank you bro Yeah